Kerajaan Islam Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Dahulu tempat ini yang sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi Kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data geografis ini juga yang membuat Cirebon sebagai penghubung dua kebudayaan segaligus yakni Jawa dan Sunda. Semula, Cirebon hanya sebuah buku kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Tempat ini kemudian menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa. Proses pendirian dari Keraton Cirebon bermula dari keturunan Kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana. Anak dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya bernama Subanglarang. Puteri dari Ki Gedeng Tapa, Pangeran Cakrabuana bukan anak satu-satunya. Ia memiliki saudara kandung bernama Nyai Rara Antang dan Rakden Kiansantang. Karena Pangeran Cakrabuana merupakan anak pertama, ia memiliki hak untuk meneruskan tahta di Kerajaan Pajajaran. Namun karena ia beragama Islam seperti agama imbundanya, posisi putra mahkota yang didukinya terpaksa digantikan adik tirinya yang bernama Prabu Surawi Sesa, anak dari Prabu Siliwangi dengan istri keduanya. Pangeran Cakrabuana kemudian memperdalami agama Islam dan membuat perdukuran di sekitar kebon pesisir. Dia membuat kuta kosot atau susunan tembok patah tanpa spasi, membuat dalam agung pakung wati dan mendirikan pemerintahan di Cirebon pada 1430 Masehi. Karena itu Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi Raja Pertama. Kerajaan ini kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Berdirinya Kesultanan Cirebon ternyata tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Islam lainnya yakni Kesultanan Demak yang ada di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini kemudian berkembang dengan cukup pesat. Pemimpin selanjutnya dari Kesultanan ini yaitu Syarif Fidayatullah atau Sunan Gunung Jati, keponakan dari Pangeran Cakrabuana. Masa kegemasan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati melanjutkan istapet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1586. Pada kepimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan semua sektor berkembang dengan pesat mulai dari agama, politik hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dua kuat digagumkan berbagai daerah sejarah berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penggantunya bertambah banyak. Pada bidang politik, terjadi perluasan daerah bekerja sama dengan kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527. Dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh pertugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desestralisasi berpula kerajaan posisi. Strategi politik ini menerapkan program pemerintah dengan tumpuan intensitas mengembangan dakwa ke seluruh daerah di Tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kesultanan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan bangsa Champa, Malaka, India, China, dan Arab. Runtuhnya Kesultanan Cirebon Masa kemasa dari kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama sepeninggalan Sultan Gunung Jati pada 1586. Kesultanan ini mengalami masa kemunduran, maksudnya pengaruh bangsa asing. Terutama Belanda menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudutan. Hingga akhirnya pada 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan dari Cirebon dan pihak ke Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kondisi dengan miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Terutama itu wilayah kerajaan Cirebon juga dijadikan protektor di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926. Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon setelah sekian lama berkuasa. Seakhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Peninggalan Kesultanan Cirebon pernah menjadi kerajaan yang sangat berkuasa. Membantu Kesultanan Cirebon meninggalkan banyak kenangan bukan hanya cerita juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Tempat bersejarah ini bahkan masih berdiri koko dan tak jarang menjadi destinasi wisata. Cirebon yang menarik untuk dikunjungi. Berapa peninggalan dari kerajaan Cirebon ini? Cirebon diantaranya 1. Keraton Kasepuhan 2. Keraton Kanoman 3. Keraton K K Cirebonan 4. Taman Suryagi 5. Kompleks Makan Gunung Sembung 6. Kompleks Makan Gunung Jati 5. Kompleks Makan Gunung Jati